PEMBICARA 1 Hubungan rumah tangga baby dengan opik retak sejak Mei lalu Lantaran dirinya dituding menjadi pendalu di rumah penyanyi religi tersebut Dia memutuskan untuk minggat membawa kedua anaknya Sebelumnya, baby dan opik telah merajut janji suci pada Desember 2018 Dan nyatanya, memang tak mudah bagi baby berjalan di baterai yang memegang teguh prinsip poligami tersebut Bagi sejumlah netizen berpendapat, jika apa yang dialami baby bukanlah hanya sekedar takdir Melainkan pilihan yang seharusnya bisa ia hadapi lebih bijak Sebagai seorang istri yang telah siap dipoligami sejak awal ingin memulai pernikahan Siapa yang tidak ingin dinotis oleh idolanya? Apalagi jika sang idola berada tepat di dekat Anda Seperti salah satunya datang dari netizen yang beruntung ini Berawal dari rekaman tersembunyi yang menyerot ke sosok Raisa yang berada di satu restoran yang sama dengannya Nyatanya Raisa yang peka akan kamera, meliriknya serta melambaikan tangan ke arahnya Perilaku ramah dari penyanyi kondang ini pun menuai pujian dari warganet Jika sebelumnya mereka hanya melihat Raisa dari depan layar kaca maupun atas panggung Nyatanya, sosok Raisa jauh dari kata sombong Bahkan ada yang bisa sampai salting jika bertemu dengan Raisa yang seperti ini Aku singgah, eh-eh-eh, kalau disenyumin Mbak Yaya gini Ucap salah satu komentar warganet Terima kasih atas panggung Terima kasih.